Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah berlalami yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun anda berada yang semoga saya dan sahabat-sahabat tetap diberi kesehatan keselamatan bersiap berlumpah setelah kemudian dalam segala urusan lor Alhamdulillah pada kesempatan siang yang panas ini jolar saya mau berbahagia Bagaimana cara mengganti peran bensin ya kata eric King eric S atau eric Z ini sudah tak lepas ini nyopot baut jog dua yang ada di belakang terus baut yang ada di sini terus tangki ditarik ke atas miring ini miring ke belakang Oke ini tak balik elur kalau masalahnya bensin masih terpenuh dikuras dulu ya lewat karan ini selang bensinnya dilepas untuk karan bensin saya gunakan yang KW aja lor ini 35 saya ngori tuh di atas 100 lor ya 100 ribuan lah ini cukup mudah ya lor ini untuk selang bensin dijabut ya ntar di masukkan di keran bensin yang baru ya ini ada karet silnya ya terus ini ada saringan kotoran ya soalnya kalau tenggi tenggi motor lama biasanya berkarat dikasih ini kar kotoran di tenggi tidak masuk ke karburator yang mengakibatkan motor bisa berpenyalur malapas batu ini menggunakan kunci T10 ya lor biar lebih mudah kunci ring 410 pun juga bisa sebelumnya cuman lebih cepat pakai kunci T10 ya lor udah kepasang di bawah paut jangan lupa dikasih isolatif ya isolasi yang putih itu loh yang buat para lon hidratnya agar tidak terjadi rembesan bensin dari paut thank ya lor Oke mungkin cukup sekian saja ke tips saya video-video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe tetap saya tetap semangat dan tetap sholat semakin sholat kita bikin insya Allah hidup kita akan lebih baik lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati